Inilah new Honda PCI 160 tahun 2023 baru datang hari ini Versi CBS warna hitam dan warna putih pilih mana warna hitam atau warna putih Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi Yang sudah inden semoga motornya cepat datang Nah informasi hari ini teman-teman bisa dilihat sendiri Untuk hari ini tanggal 9 Januari dimana motor sudah mulai banyak ya Alhamdulillah sudah mulai normal ya guys ya Ini PCI aja datang 2 unit vario juga sekitar datang 4 unitan Scooby banyak, bit juga banyak dan besok informasinya bit datang sekitar 22 unitan Besok datang 22 unitan antara bit dan vario itu akan datang besok ya guys update besok Namun pada video kali ini adalah teman-teman yang pengen Honda PCI tentunya semuanya harus pesen dulu Ini juga sudah ada yang punya semua ya guys ini mau dikirim makanya sudah bisa dinyalakan Saya panaskan dulu agar mesin oli dengan mesinnya tercampur ya guys ya Jadi untuk langsung dipakai bisa aman Nah teman-teman untuk yang pengen PCI warna putih atau PCI warna hitam Ini adalah tahun perakitan 2023 ya Dan ini harganya naik untuk PCI 2023 Rp10.000 ya Harganya sekarang yang ini yang di depan saya adalah CPS semua ya Ini CPS harganya Rp32.310.000 Untuk yang ABS Rp35.680.000 Jadi ini yang video kali ini adalah yang CPS Jadi teman-teman perlu diperhatikan untuk yang CPS di depan saya itu adalah glossy semua ya guys ya Hitamnya hitam glossy dimana yang sebelumnya itu warnanya hitam doff Kalau putih kalau dulunya juga glossy sekarang glossy ya guys ya Dan ada perbedaan nanti kita bareng-bareng guys lihat semuanya Dan salah satu ciri yang terutama paling penting yaitu teman-teman lihat disini Nomor rangka mesinnya disini terdapat kode PK Ini adalah tahun perakitan 2023 Dan yang disini juga ada kodenya disini ada kode PK Ini adalah tahun perakitan 2023 Nah itulah yang salah satu membedakan antara tahun perakitan 2022 dengan tahun 2023 Jadi bedanya salah satu yang tertera motor yang lain juga seperti itu ya Antara tahun perakitan 2022 dengan 2023 itu seperti itu Nah namun PCX ini ada yang spesial Jadi perubahan dari 2022 ke 2023 itu bukan hanya di nomor rangka mesin Namun juga di warna ya guys Nah kita lihat dari depan dulu Untuk depan ini yang paling warna hitam adalah hitam glossy Lampunya LED Ada lampu hasilannya ya untuk paca ik Lampu hasilannya juga sudah LED Lampu jarak penek jarak jauh juga boleh LED Jadi semuanya glossy semua ya Beda disini tidak ada tulisan kombi break atau CBS Kalau yang dulu ada Jadi dihapus ya guys ya Untuk yang warna putih juga sama ya guys Untuk yang marah tidak ada perubahan Sekali jadi hitamnya hitam glossy semua Dengan visor yang warna hitam Dan lampu hasilannya juga juga LED semua Seperti ini bentuk-bentuknya ketika lampu dinyalakan Dan disini juga tidak ada lampu tulisan kombi break atau CBS Kita lihat dari belakang dulu ya guys Lampu-lampu dulu kita Lampunya masih bertahan LED semuanya menggunakan Kita lihat dari belakang Lampu tampilan belakang tidak ada perubahan sama sekali ya guys Seperti yang dulu bentuk-bentuknya juga sama persis Dengan menggunakan lampu LED semua Disininya hitam glossy semua Bedanya kalau dulu kan hitam dok Ini yang warna hitam Kalau yang putih masih tetap seperti 2022 Yaitu nanti kita ke perbedaan Salah satu kita langsung ke perbedaan Yaitu disini guys Nah disini tulisan pecah emblemnya Ini adalah warna Chrome disini tidak ada 160 Kalau yang 2023 ada 160 Itu yang mencolok ya guys Kalau yang warna putih Nah seperti ini yang CBS ya Dan juga disini yang warna hitam pun seperti ini Sama ya Disini 160 Ini yang terbaru yang ciri-cirinya seperti ini Kalau yang 2022 Tidak ada ininya Jadi tulisan pecah emblem warna chrome aja Seperti itu Nah kita lihat di speedometer dulu ya Yang ada cahayanya Nah di speedometer tidak ada perubahan Disini masih tetap dipertahankan ya Disini indikator jam Terus average Total kilometer Engine echo Lampu hazard Juga ada ya Terus idling stop Nah disini Ada informasi ISS Cuman disini tidak ada Fitur ABS nya Karena itu adalah fitur Ini adalah tipe CBS Untuk yang warna hitam Seperti ini ya Jadi disininya hitam kasar top Disininya hitam glossy Ada stiker honda Logo honda Warna chrome Stangnya chrome Dan yang ABS Yang warna putih seperti ini Bentuknya sama ya Persis ya Indikator Indikatornya juga sama persis Disini warna putih Hitam glossy Logo warna Emblem logo honda Nah seperti ini Kita matikan dulu ya Nah untuk kuncinya disini Pakai keles ya semuanya Untuk membuka jok Untuk matikan Mentok ya guys Bagas ini jangan sampai Disini Disit ya Kalau sitenu mau jok Soalnya kalau udah disini Ini masih bisa membuka jok Nah posisinya disini Ini membuka jok Seperti ini Dibuka joknya Sama untuk yang warna hitam Juga bentuknya Seperti hitamnya Hitam glossy Matikannya full kesini ya Jangan disini sitelosit Ini bisa buka jok Untuk membuka jok Nah seperti ini Nah kita buka bagasinya Bagasinya 8 30 liter Hadiahnya apa aja guys Hadiahnya disini Ada jaket Terus juga ada Punggungan si cakram Tempat plat Cover radiator Eh cover radiator Cover remote Toolkit alatnya Dan juga jaket Helm Buku service Buku service ada yang manual Dan juga ada yang Pakai aplikasi ya guys ya Nah disininya juga Sama Karena putih juga Hadiahnya sama persis 30 liter Lebarnya Kunci cakram Jaket Tempat plat Dan juga Toolkit Jaket Helm Buku service Dapat ya Ini putihnya putih Glossy ya Disini putih Glossy sih Nah kapasitas Pohon bakar disini Ukurannya 8,1 liter Nih posisinya disini Ya sheet ya Nah seperti ini Kita buka Bukanya di atas ya Nah Akan terbuka Seperti ini Masih sama Seperti yang dulu Praktis Nah seperti ini ya Untuk yang warna hitam Juga sama Beda pada warnanya Aja disininya Sama ya Warnanya hitam Dengan motif Bintik-bintik Ya karbon Seperti ini Kalau disini Putih Kalau yang warna hitam Juga sama persis Warna hitam Seperti ini Nah untuk disampingnya Juga sama persis ya Untuk yang warna hitam Disini juga ada tempat Power charger Warnanya hitam semua ya Nah seperti ini Di putih juga ada Tempat power chargernya Disini Seperti ini Nah disini Tapi dalam Kalau kadang nge-charge Itu Posisi hidup semua Dan kuncinya Semuanya ada dua ya Baik itu Remote nya ada dua Barcode nya ada dua Dan emergency nya ada dua Kalau satu Minta lagi aja guys Tukaran dari pusatnya Dua semua Nah kita sekarang Lihat dari kaki-kaki depan dulu ya guys Apakah berubah 2022 dengan 2023 Kita lihat Untuk kaki-kakinya Nah untuk kakinya disini Ukurannya 110 per 70 Pelak 14 inci Pelak 14 inci Pengaraman cakram Suspensinya teleskopik Caliver nya merek Mesin tiga pistonnya Kalau yang CPS itu Tiga piston Dan kalau yang ABS Itu dua piston Nah bantu bless ya Otomatis disini Nah tidak ada perubahan Sama sekali Dengan versi yang terdahulu Nah kita lihat Dari kaki-kaki belakang dulu Yang warna putih juga Ukurannya 130 per 70 Sama persis Dengan yang dulu ya Untuk pelaknya 13 inci Sama persis Dan pelaknya warna hitam Sama persis Suspensinya Double shock Untuk mesin 110 cc 160 cc Hasilnya 156,9 cc Dibulatkan Menjadi 110 cc Mesinnya ISP plus ya Jadi minim getaran Ini CVT nya CVT nya Ini filter udara Dan ini Tidak ada Kickstarter nya Full step nya Seperti ini Masih sama Seperti yang dulu Desain nya Seperti ini Jadi disini putih Glossy Semua ya Jadi kalau kena sinar Seperti ada Bintik-bintik nya Jadi kemerlip Seperti ini Dan sampai sini Ini glossy Putihnya Putih glossy Semua Dari bawah Kesini Ini glossy Halus Standar samping Ketika standar samping Kebawah Maka mesin Akan otomatis Mati Untuk mengurangi Resiko kecelakaan Dan untuk Jok nya Sama persis Nah seperti ini Untuk Warna putihnya Jadi glossy Semua Sampai kebawah Tempat oli nya Disini Tempat air Radiator nya Disini Dan cover Cover muffler nya Tidak berubah Disini End cup nya Seperti ini Yang dulu Dan untuk Hagger nya Juga sama Ini menyatu Dengan Filter udara Ini Hagger nya Juga disini ada Jadi untuk Melindungi percikan Dari kotoran api Ini yang warna Putih Dan yang warna hitam Kebetulan Disitu Ada ya Langsung dikirim Jadi Di video sebelumnya Sudah ada Warna hitam Yang saya review Teman teman Tinggal Dicarai Di bawahnya ya Nah itulah Perbedaan Hanya pada Warna Harga sama Antara warna putih Dengan warna hitam Oke Itu aja Informasinya Semoga bermanfaat Jika teman teman Yang pesen Area Jawa Tengah Bisa hubungi Di Area Jawa Tengah Super Honda Ketangguan Super Honda Super Honda Tegal Super Honda Wahana Semarang Bumiayu Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh